Bapak, Ibu, Sudara-sudara yang kekasih, mari kita bersatu hati untuk berdoa ketika kita akan membaca bacaan Alkitab pada sore hari ini. Kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan kami siap untuk mendengar ketika sukacita ini menjadi sukacita juga gerakan pemuda yang hari ini Tuhan perkenankan memasuki tahun pelayanan yang ke-70. Berkati firmanu, berkati kami semua yang akan membaca mendengarkannya. Biarlah dengan kuasa roh kudus kami dimampukan untuk melakukannya. Amin. Bacaan Alkitab pada saat ini terambil di dalam kitab perjanjian baru 1 Korintus fasal 8 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Yang memberikan kesaksian tentang daging persembahan berhala kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasih Allah ia dikenal oleh Allah tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang besar. Sebab sungguh pun ada yang disebut Allah baik di sorga maupun di bumi dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapak yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala makan daging itu sebagai daging persembahan berhala dan oleh karena hati nurani mereka lemah hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan kuil berhala. Bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian pembacaan Alkitab terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. 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 itu. Kasih membangun pengetahuan justru membuat orang menjadi sombong. Demikian pula dengan ayat yang kedelapan Rasul Paulus katakan makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Artinya Bapak Ibu Sudara-sudara apa yang dikatakan Paulus disini bahwa ternyata soal makanan itu bisa menghancurkan persekutuan. Sehingga ia mengangkat persoalan karena memang sudah sempat ia mendengar persoalan dalam kehidupan persekutuan jemaat di kota Korintus kalau kita perhatikan bacaan 1 Korintus fasalnya yang ke-10. Nah Bapak Ibu Sudara-sudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus terkait dengan masalah makanan yang bisa menghancurkan persekutuan dan itu bisa terjadi bukan hanya di kota Korintus tapi di setiap kehidupan persekutuan jemaat. Bisa saja itu terjadi juga dalam kehidupan persekutuan kita di sektor-sektor pelayanan. Nah mungkin kita bertanya iya ya kenapa bisa seperti itu? Dalam setiap katakanlah kepanitiaan-kepanitiaan yang ada di dalam gereja Tuhan soal konsumsi, soal makanan, urusan perut bisa membawa seseorang berada dalam kebencian. kenapa? Karena masing-masing hanya mementingkan diri mencari keuntungan diri sendiri karenanya Paulus katakan dan dia memberikan nasihat jangan menjadi batu sandungan. Pada bagian ayat 13 dikatakan apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku aku untuk selama-lamanya tidak akan makan daging lagi supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara dengan tegas Rasul Paulus katakan dan memberikan nasihat kepada jemaat di kota Korintus yang merasa diri menjadi orang-orang yang pandai. Dan lewat konteks bacaan akitab hari ini Bapak Ibu kita bersama-sama memahami bahwa perbedaan itu selalu ada. Agama dan keyakinan masing-masing berbeda. Agama Kristen dan agama-agama lain kita hadir dalam kehidupan masyarakat Indonesia ini ada banyak agama-agama bukan hanya agama yang memang ditetapkan oleh pemerintah tetapi juga ada agama-agama suku yang berkembang sampai hari ini. Masing-masing berbeda konsep tentang menyembah Allah bagaimana merawat bumi dan bersahabat dengan alam. Perbedaan konsep ketuhanan pasti berbeda interpretasi. Karena mari kita memahami bahwa sesungguhnya agama itu diciptakan oleh manusia untuk bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Dan kita sebagai murid Kristus kita boleh mengimaninya seperti ini. Bukan hanya soal agama Kristen. Jadi percaya kepada Yesus bukan persoalan di agama Kristen. Tetapi percaya kepada Yesus Kristus kita percaya kepada Yesus yang wafat Kristus yang bangkit Kristus yang bertata dalam kerajaan sorga Kristus yang juga menyediakan tempat yang terbaik bagi setiap orang yang percaya kepadanya bahwa jalan keselamatan itu hanya ada dalam Yesus. Karena mari kita belajar untuk menerima perbedaan itu dan tetap menjaga diri untuk menjadi saksi tidak lagi menjadi batu sandungan bagi sesama. Bapak, Ibu, Sudah, Sudara, Firman Tuhan hari ini juga mau berbicara kepada kita masih dalam suasana COVID pandemi COVID-19. Kalau pemerintah sekarang khususnya di kota Bandung kita mulai dengan adaptasi kebiasaan baru. Bapak, Ibu, Sudara, Sudara yang kekasih masih banyak orang yang tidak mengindahkan aturan. Saya ambil contoh saja misalkan hanya soal menggunakan masker saja ada banyak orang malas menggunakannya karena alasannya tidak nyaman, susah, dan sulit bernafas. Bahkan pemerintah di kota Bandung yang saya dengar bagi mereka yang tidak menggunakan masker di denda. Artinya, Bapak, Ibu, kalau kita taat pada aturan bukan persoalan di denda. Tapi kita belajar untuk melihat bahwa sekalipun kita berada dalam suasana pandemi COVID-19 kita mau belajar menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang tertib pada aturan. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi batu sandungan hanya karena persoalan masker. Di halaman gedung gereja GPB Maranata ada banyak aturan. Aturannya begini. Kawasan bebas asap rokok. Ada tulisan besar-besar. Tapi perilaku merokok masih ada di seputar lingkungan gedung gereja Maranata. Artinya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih mari kita belajar untuk tidak menjadi batu sandungan. Karena Kristus memberikan pengajaran kepada kita untuk kita mengasih Allah dengan segenap hati. Taati aturan sebagai bentuk rasa kasih kita kepada Tuhan, merespon kasih kita kepada Tuhan dan belajar untuk mengasih sesama. Bagi gerakan pemuda yang hari ini berulang tahun terimalah perbedaan itu dengan tidak mempersoalkannya tetapi kita tetap memelihara dan merawat iman kita kepada Kristus dan kita akan menjadi teladan bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.